Perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara mengalami penurunan. Menurut jurubicara Bukus Tugas Bustu COVID-19 Kabupaten Kepulauan Sula, Dr. Mak Muriamani, dari 74 kasus test di pasca menjalani karantina dinyatakan sembuh, sementara 3 orang meninggal dunia. Meski secara nasional dinyatakan zona orange, namun di Kabupaten Kepulauan Sula sendiri masih ada zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Kecamatan Sanana merupakan zona merah, sedangkan Kecamatan Mangoli Utara, Kecamatan Mangoli Timur, dan Kecamatan Sula Besi Barat termasuk zona kuning. Saya ingin sampaikan bahwa kasus COVID-19 Kabupaten Kepulauan Sula sampai dengan saat ini, data terakhir itu sudah berjumlah 74 orang. dan itu belum ada, data terbaru lagi. Dan sampai sekarang ini, di 74 ini, itu dianggap sudah sembuh, karena selesai karantina. dan terakhir kami sampaikan bahwa kasus meninggal untuk Kabupaten Kepulauan Sula itu ada 3 orang. Nah, secara garis besar, bahwa Kabupaten Kepulauan Sula ini memasuk dalam setara nasional, itu masalah masalah range, tapi untuk Kabupaten Kepulauan Sula sendiri, itu kita bagi ada tiga zona. Sona hijau, zona kuning, dan zona merah. Nah, untuk zona merah, itu berada di Ketamatan Sanana. Sementara untuk zona kuning, itu berada di wilayah Ketamatan Mongoli Utara Timur, dan Ketamatan Sulawesi Barat. Menurut Sabsulim Sabsuha, Sekretaris Daerah Kepulauan Sula menindaklanjuti Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2020, penerapan disipin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya penjagaan coronavirus crisis-19 harus menjaga jarak, cuci tangan, kemudian memakai masker. Sekretaris Gusti COVID-19 Kabupaten Kepulauan Sula itu juga menjelaskan terkait keramaian, kerumunan, dan lain-lain, regulasi nasional sudah jelas mengatur hal tersebut. Hasil rapat bersama forum pimpinan daerah PORKO PIMDA, beberapa tindakan secara integrasi, dari gabungan Gustu, TNI-PORI, berupa sweeping masker di tempat-tempat umum, bahkan di pusat keramaian, bukan saja lokasi pesta, namun di mana diadakan kumpul-kumpul dalam jumlah besar. Sabsulim menegaskan, terkait dengan hal ini, yang paling penting adalah kesadaran masyarakat, bahwa untuk penjagaan dan penanganan COVID-19 adalah tanggung jawab bersama, sehingga ketika regulasi dan aturan-aturan lain ditetapkan, mari sama-sama kita tunduk laksanakan, demi untuk kepentingan secara umum. Regulasi secara nasional pun sudah jelas, sudah mengatur bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga jarak, cuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, bisa diterjemahkan, dan nanti bisa saja jangan berkelumun, jangan kumpul-kumpul di dalam jumlah yang banyak. Kemudian di daerah, juga kami tindak lanjutkan dengan terbitnya peraturan Bupati Kepulauan Sula nomor 18 tahun 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, sebagai upaya penjagaan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, Dino Berita 5 mengabarkan. Terima kasih telah menonton!